Para petani ikan yang berada di Kabupaten Pasaman kini mengeluhkan terjadinya kenaikan harga pakan ikan jenis pellet yang sudah terjadi semenjak beberapa waktu terakhir. Petani menyampaikan bahwasannya kenaikan harga ini terus terjadi di setiap bulannya dan mirisnya saat ini harga jual ikan justru mengalami penurunan. Petani menyebut sebelumnya satu karung pakan ikan dengan berat 30 kg dibeli dengan harga Rp335.000 untuk satu karungnya, sedangkan saat ini pakan ikan harus dibeli dengan harga Rp350.000 per satu karungnya. Sementara itu akibat kenaikan harga pakan ikan saat ini sebagian petani terpaksa mengalih fungsikan kolam-kolam milik mereka menjadi lahan pertanian dengan ditanami tanaman jenis padi ataupun jagung. Petani sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah agar harga pakan ikan ini bisa dikendalikan sehingga tidak lagi menyulitkan mereka untuk menjalankan usaha mereka. Ya, yang kami rasakan bagi petani ikan untuk saham ini karena harga pellet sudah melambung tinggi, sementara harga ikan anjlok ya, ya agak susah lah kami sekarang untuk memahapkan ekonomi keluarga. Kenaikan terbaru itu sekitar tanggal 4 bulan Juli yang lalu lah. Setiap bulan pasti ada kenaikan. Pakan pellet yang kami beli dari kios itu harganya sekitar Rp335.000. Sebelumnya Bang ya? Ya, sebelumnya. Kalau sekarang Bang? Kalau sekarang sudah mencapai Rp350.000. Berat pakannya 30 kg. Itu perkarung? Perkarung ya. Pertani ikan yang mengalihkan kolamnya dari sawah itu juga? Ada, ada, ada juga. Sudah banyak gitu. Bahkan ada yang bisa ditanami jagung itu kolamnya itu, kalau itu kering itu ditanami jagung juga jagung. Sudah banyak juga. Beralih? Sudah banyak beralih. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV